Reblu Cafe Movie Review, bersama aku Fajor Foria Sebelum kita mulai review ya, kalian subscribe dulu Supaya kita lebih semangat lagi untuk review film-film terbaru Terupdate, terhot tentunya Yo, subscribe, yo, yo Nah, film horror yang berjudul Polaroid Jadul-jadul gimana gitu ya, kesannya ya Nah, ini nih, kita bahas dulu ya Nah, film ini diangkat dari film pendek Karya Lars Kleffberg tahun 2015 Yang berjudul Polaroid Nah, dari film pendek diangkat ke layar lebar Nah, yang dimana film Polaroid ini juga Sutradaranya si orang yang punya film pendek itu Si Lars Kleffberg Jadi, dia punya film pendek Eh, aku angkat aja ke layar lebar gitu Jadi, dia juga yang urus filmnya Nah, film ini juga ya, dikombinasikan dengan serial TV Yang berjudul The Tale of the Curious Camera Episode Are You Afraid of the Dark? Nah, film Polaroid ini juga ya Udah jelas aja dari dunia Polaroid Jadi, disini mengisahkan tentang benda kamera Polaroid Yang bertipe SX-70 Ya, yang dimana kamera Polaroid SX-70 ini Tidak memiliki flash Tetapi, demi kebutuhan film ini Demi menambah bumbu cerita Dan lebih menambah heroik Dan lebih menambah artistik dari ceritanya Ya, paham lah ya maksudnya ya Supaya lebih menarik aja filmnya Nah, film ini dibuka dengan hal yang kurang maksimal menurut aku ya Ada beberapa poin yang kurang dapet Di awal nih pembukaan film Dan menurut aku seharusnya di awal film itu ya Ketika hantunya dateng Menghantui sosok orang pertama Yang ada di film Scene pertama lah ibaratnya gitu kan Aku rasa itu gak perlu dimasukin sih Jadi, itu tidak ada sinkronisasi dengan cerita selanjutnya gitu Jadi, tidak ada kaitannya Dan menurut aku Waduh, maksa-maksain Jadi, kayak nambah-nambahin durasi jadinya Ya, kenapa aku bilang gak ada ya Karena disitu dia menghantui Dan disitu hasil fotonya Untuk cerita berikutnya Gak ada cuma terpampang Udah gitu Jadi, menurut aku Kalau gak ada scene awal Mungkin lebih bagus sih Nah, film ini Plotnya tuh menarik ya sebenarnya Cuman, manajemen konflik Untuk konfliknya itu sendiri Justru berantakan Itu yang paling terasa banget Waktu bayangan hantunya itu Muncul di foto-foto-foto-foto Nah, itu jadi Kurang tersistem lah Jadi, kesannya Maksain loncat sana-loncat sini Ya, aku paham sih gitu Maksud ceritanya gimana gitu Kalau kalian nonton juga Mungkin kalian ngerasain Itu gimana sih Perpindahan antara Apa namanya Bayangan-bayangan hantunya gitu Tetapi Kurang terkonsep sih Menurut aku ya Kurang terkonsep Dan sebenarnya Set lokasinya disini pun cukup mendukung ya Disini ya Rumah sakit Ada di cafe Ada di sekolah Ada di tempat party Di rumah Di kamar Di berbagai macam tempat Ini banyak ya Cuman yang jadi Sorotan adalah Tempat yang banyak Cukup mendukung Serta properti Dan gimmicknya juga mendukung Di tempat barang-barang Antik juga Ya, ini cukup Menggambarkan ceritanya Seperti apa Tetapi figurannya Yang menurut aku Kurang Terasa banget Kurang maksimal lah Dalam pengerjaannya gitu Waktu di cafe Rumah sakit pun Terasa sepi Makeup prosthetic Hantunya juga Tidak terlalu Memukau ya Jadi kesannya Maksain juga Hantunya jadi Tidak nampak serem Aduh Sayang banget sih Jadi kurang maksimal lah Serta efek-efeknya juga Yang masih terasa Kasar banget Jadi kayak gambarannya Film ini Low budget banget Nih aku beri rating Sama film ini Itu 5,5 bintang Dari 10 bintang Ya Walaupun dari Kekurangan-kekurangan Tadi yang udah aku bilang Tapi Dari plot yang menarik Ya Walaupun Menir main konfliknya Kurang yang aku bilang tadi Tapi twistnya disini Bagus Karena berkali-kali Ya Dan bener-bener Tidak ketebak lah Nah Serta didukung Dengan scoring Back sound Yang cukup menegangkan Kita semuanya penonton Juga ikut was-was Dalam film ini Cukup ketakutan Didukung lagi Dengan Jumpscare Yang menurut aku ini Bagus Tidak hanya efek kejut Tetapi efek seremnya Juga dapet Cuman Prostetik hantunya Aja yang kurang gitu Kalau prostetik hantunya Muka hantunya Lebih Lebih jelas Dan lebih rapi Dan terkesan real Ini akan lebih perfect lagi sih Dan kemudian juga Ada beberapa Poin Di film ini Yang menurut aku Juga tidak Terjelaskan sama sekali ya Kenapa Kamera itu Bisa sampai ke Bird Karakter utamanya Si cewek itu ya Si Bird Ya oke lah Disitu dia memang bilang Ini aku dapat dari Kolektor-kolektor Kolektor barang anti Kemudian Dibeli dia Dengan Oh gak salah aku Ada pelelangan gitu Oh gak salah aku Dibeli dia Nah cuman Sinkronisasi dengan scene Yang di awal Itu tidak ada Sangkut kautnya Jadi Sayang banget Yang aku bilang tadi lah Sayang banget scene di awal itu Kayak nambah-nambahin durasi aja Jadinya Serta asal mula Hantunya Di kamera polaroid itu SX70 ini Terkesan absurd sih ya Maksain Aku gak bisa jelasin Karena ini Spoiler Kalau kalian nonton Kalian pun mungkin Ngerasain lah Kok bisa se absurd ini ya Kameranya berhantu gitu Si karakter ceweknya Si Bird Ya nama karakternya Di dalam film Ini yang sangat Aku apresiasi banget Karena disini Cukup memukau Bagus Actingnya juga terasa Totalitas yang paling terasa banget Ketika waktu dia nangis Itu memang Raut wajahnya Eh aku juga ikut Terbawa suasana ya Karena memang Actingnya yang bagus Cuman ya Terlepas dari Kekurangan-kekurangan Yang udah aku bilang tadi ya Oh ya dan satu lagi Endingnya Yang aku rasain juga Terlalu Maksain Dan terlalu Terasa kayak Terburu-buru Jadi ya Seharusnya ini Ending yang epic Menurut aku Jadi malah kesannya Kok malah jadi happy ending Gak jadi gitu sih Eh tuh kalau kalian nonton Kalian bisa lah Aku gak bisa jelasin ya Karena ini spoiler Karena ini bagian dari twist Nah film ini memang Cocok ya Cocok banget Untuk orang-orang Pecinta horror Dengan Genre-genre Yang lain lah Dari genre-genre Yang Yang sudah mainstream banget Ya kayak Sekte Yang kayak Rumah berhantu Yang ini ada Nuansa baru Dan aku rasa Cocok banget Untuk orang-orang Pecinta horror Dan terutama Aku juga Pecinta horror Sayangnya cuma itu aja sih Di plot yang menarik Namun konflik yang berantakan Sayangnya disitu aja Nah apabila kalian memiliki Rating yang lain Dari rating yang telah aku berikan tadi Tulisnya di kolom komentar di bawah Dan apabila kalian memiliki Opini lain Dari opini yang telah aku sampaikan Tulis juga di kolom komentar di bawah Berikan video kolok ke atas Kalau kalian suka dengan video ini Dan berikan video kolok ke bawah Kalau kalian menganggap video ini Omong gosok Aku Fajor Foria Sampai ketemu di video-video selanjutnya Ditambah lagi Aku kemarin kan nontonnya Midnight Ya tanggal Berapa ya Tanggal 12 Eh tanggal 11 Tanggal 11 Mei 2019 Menontonnya cukup ramai Di Midnight itu Jadi aku ngerasain Kayak orang-orang lain juga Ngerasain Cukup tinggi ekspektasinya Terhadap film ini Karena ada nuansa Yang anti mainstream Dari cerita horror